Setelah hampir 4 bulan tutup, tempat wisata Jatim Park 2 di Kota Batu, Jawa Timur akhirnya mendapat angin segar setelah diizinkan kembali beroperasi terbatas. Sejak Sabtu kemarin, Jatim Park 2 menjadi salah satu lokasi uji coba pembukaan tempat wisata sesuai rencana pemerintah. Meski demikian, ada syarat baru yang wajib dipenuhi para wisatawan. Anak di bawah 12 tahun dan warga lanjut usia di atas 17 tahun dilarang masuk tempat wisata. Mereka yang ingin berwisata juga harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan masuk dengan memindai barcode lewat aplikasi peduli lindungi. Tak sedikit pula pengunjung yang membawa anak-anak kecewa karena syarat baru ini. Terus nggak bisa masuk, Pak? Oh, nggak masalah sih. Kalau saya pribadi memang mengikuti ketentuan yang ada. Ayah saja memang sedikit kecewa ya, karena saya merasa memberitahuannya kurang luas untuk kami, masyarakat ini. Saya tinggal di Malang, namun saya tidak tahu jikalau memang contoh anak di bawah 12 tahun, tansia yang di atas 70 tahun, ataupun yang belum vaksin, belum diperkenankan masuk. Namun bagi sebagian pengunjung, uji coba pembukaan tempat wisata ini bisa mengobati kejenuhan. Tentunya harus dilakukan sambil menjaga protokol kesehatan. Pihak jatim parkur rencananya akan mendirikan arena bermain untuk anak-anak yang tak boleh masuk area wisata. Meski demikian, arena bermain anak juga berpotensi menjadi pusat penularan COVID-19. Memang banyak sih gendala di sini. Tadi saja banyak tamu-tamu yang membawa anak kecil tidak bisa masuk, karena di bawah batasan yang ada 12 tahun. Tapi sementara kita akan adakan bagaimana solusinya. Seandainya ada orang tua yang membawa anak, kita siapkan mini playground yang mana kalau ada orang tua yang masuk, terus anaknya dengan pembantu atau saudaranya menunggu, kita siapkan untuk mini playground yang bersebelahan dengan catung parkur. Dalam masa uji coba pembukaan ini, jumlah pengunjung yang diizinkan hanya 20 hingga 30 persen dari total kapasitas atau maksimal seribu orang. Di hari pertama beroperasi Sabtu kemarin, jumlah pengunjung catim park 2 mencapai lebih dari 100 orang. Sementara itu di kota Bandung, Jawa Barat, ada tiga tempat yang juga menjadi lokasi uji coba pembukaan tempat wisata secara terbatas. Salah satunya, Sahung Angkelung Ujo. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan untuk memastikan lokasi wisata ini minim risiko penyebaran COVID-19, termasuk perubahan kapasitas pengunjung dan aturan pertunjukan agar tetap dapat penjaga protokol kesehatan. Anak-anak di bawah 12 tahun juga dilarang masuk. Seluruh pegawai dan pengunjung pun wajib sudah divaksinasi COVID-19. Ini adalah uji coba dan ada beberapa standar yang harus kita siapkan, kayak peduli lindungi, QR code-nya, kemudian pengumuman-pengumumannya, bagaimana supaya si pengunjung ini benar-benar paham apa yang tata tertib yang mereka harus lakukan, dan persiapan tata sarana infrastruktur juga dari kitanya. Di kota Bandung, selain Sahung Angkelung Ujo, Kebun Binatang Bandung dan Kiara Arta Park juga menjadi lokasi uji coba pembukaan tempat wisata secara terbatas. Nantinya akan ada evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh tempat wisata yang diizinkan beroperasi. Meski uji coba pembukaan tempat wisata ini diharapkan bisa kembali memulihkan perekonomian sektor pariwisata, Presiden juga mengingatkan agar warga tak euforia karena ancaman lonjakan COVID-19 dapat terjadi setiap saat. Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat terus sadar bahwa COVID selalu mengintip kita, sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker.